Terlihat dari antusias anak-anaknya sangat ya, boleh dibilang saya spektakuler begini, spektakulernya kayak begini Mereka dari duang lingkup yang kecil, kemudian jarang melihat hal-hal yang berbaur warna-warna Indonesia Seperti pita, pita ya, pita ini ketika kita potong terus kita kasih, wah saya pengen, saya pengen kayak begini Samao dong bendera yang kecil, samao dong pita Seluruh pemimpin barisan menyiapkan barisan masing-masing Ceritanya kayak begini Kita kan kemudian melakukan program-program literasi gitu, kemudian untuk mencerdaskan anak-anak Nah ini antusias anak-anaknya kan luar biasa Dan sampai mereka, kita adakan program yang, kalian kelasnya hari ini begini jam 4 Terus mereka datanya jam 1 seperti itu, itu sangat luar biasa antusiasnya Ini boleh dibilang sangat apresiasi buat anak-anak Kemudian kita dari tim relawan di komunitas ini berpikir ini kira-kira kita bikin apa ya Untuk misalnya di setiap momen penting seperti misalnya saat ini adalah hari kelahiran Pancasila Kita bikin satu edukasi yang untuk menjadi teladan buat anak-anak Kita bikinlah tema, temanya adalah teladan Pancasila untuk membentuk karakter anak-anak sejak dini Karena kita lihat momen penting seperti ini adalah menumbuhkan nasionalisme anak-anak itu adalah momen yang sangat tepat Seperti itu, nah sampai pada akhirnya kita berpikir nih kira-kira besok mau bikin apa ya Kita coba bikin anak-anak ini bangkit lagi jiwa nasionalismenya dengan upacara bendera yang singkat Kemudian kita bikin kelas untuk mereka bisa nyanyi lagu-lagu nasional Kemudian juga mereka bisa menggambar memwarnai tentang simbol nasional Indonesia Kemudian juga toko-toko nasional Indonesia Sampai baca puisi pun ada gitu Nah selain itu kita kasih cerita-cerita tentang sejarah lahirnya Pancasila untuk mereka Dan mereka bisa menjadikan ini inspirasi teladan buat mereka untuk Sepertinya ini ya kita belajar menghafal Pancasila Tapi kita tidak tahu nilai-nilai yang tentunya terkandung dalam Pancasila ini Dari sila pertama sampai sila kelima gitu Ini adalah inspirasi buat anak-anak untuk mencerdaskan mereka Sebagai satu simbol atau satu materi penting buat anak-anak Sehingga mereka dari sekarang bisa menghargai teman-temannya Bisa menghargai lingkungannya, bisa menghargai sahabat-sahabatnya Seperti itu ketika mereka dewasa nanti Seperti itu Lalu bagaimana perasaan anak-anak ketika setelah mengikuti acara kecil-kecilan seperti tadi Memperingati hari Pancasila Harus kesaktifan Pancasila yang baru dilaksanakan tadi Nah kalau kita lihat dari antusias anak-anaknya Sangat ya boleh dibilang spektakuler Mereka dari duang lingkup yang kecil kemudian jarang melihat hal yang berbaur warna-warna Indonesia Seperti pita Pita ini ketika kita potong terus kita kasih Wah saya pengen, saya pengen kayak begini Sama dong bendera yang kecil, sama dong pita yang kayak begini Terus mereka ajak nih buat ayo kita foto bareng Kita pegang bendera yang kecil bareng Itu hal kecil yang menurut saya itu luar biasa Ternyata anak-anak ini Apa ya, memikirkan hal yang tentunya Pembentukan dalam dirinya itu Ternyata dalam hal-hal kecil seperti ini Seperti itu Jadi saya rasa ini Antusias anak-anak yang untuk Apa ya Kedepannya kita boleh bikin lagi ini Kayak peringatan hari apa lagi Terus kita bikin Begitu Nah saking antusiasnya Tadi saya berpikir nih sama tim Ini nanti kita bikin apa lagi ya Buat 17 Agustus nanti Itu kita sudah berpikir Terima kasih telah menonton